Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini saya akan memberitahukan manfaat madu kelanceng bagi kesehatan manusia ini salah contohnya ini adalah lebah kelanceng jenis Itama Jawa yang saya beli dari teman saya dan saya topping sekitar bulan tanggal 3 bulan 9 2021 ini ada yang membawa resin atau getah yang di kakinya ada berwarna coklat dan lebah kelanceng jenis Itama ini tempatnya berada di daerah hutan atau di daerah pohon-pohon yang besar-besar ini itu saya membawa otak tahur kalau ini aktif ini tetap sekali mari kita buka kita lihat terima kasih 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 buat di budidaya karena kantor majinya sangat besar-besar dan kalau sudah jadi gini kalau ininya full bisa sampai 1 liter sampai 2 liter teman-teman kalau ingin budaya silahkan budaya lebah kelanceng dan kalau bisa jenis yang besar tergantung juga dari segi tempatnya harus ada atas itu bunga kaliantra dan itu tidak kelihatan nih itu itu yang pernah naik ungu atau pinggir bunga air mata pengantin kalau bunga kaliantra penghasil nektar atau madu kalau itu air mata pengantin menghasil polen Oke nanti kita yuk dan manfaat madu kelanceng kaya nutrisi dan vitamin Hai salah satunya manfaat madu kelanceng bagi kesehatan satu meningkatkan gaya tahan tubuh dan mengobati flu dan batuk tiga mencegah mengobati dan mengobati struk dan juga memperlancar peredahan darah dan ada pula menfaatnya memperkuat fungsi otak dan jantung enam mengontrol diabetes tujuh melancarkan menstruasi dan yang delapan mengatasi masalah pencernaan yang terakhir menambah vitalitas oke nah inilah manfaat madu kelanceng bagi kesehatan ini mantap pantau matunya ini besar-besar ini madu nih lor nah itu mati tuh nah tetep lagi kalau supernya ini koloni sumper kedua saya ini teman-teman dalam budaya lepah kelanceng tidak akan rugi karena lepah kelanceng ini mudah dibudaya asalkan teman-teman kalau ingin berhasil harus mengetahui caranya satu tempatnya harus pasti dan tidak terlalu panas tidak terlalu dingin supaya lepahnya betah dan tidak akan punah ini contohnya ini lepahnya mantap koloni kedua ini banyak sekali koloni dan ada juga jenis yang satunya jenis kelanceng lepah kelanceng lepah kelanceng itu mudah untuk dicari dan mudah untuk di pecah koloni atau tidak harus beli dan mudah tidak harus cari di hutan ataupun di dataran tinggi atau di pohon-pohon tinggi cuma bisa pecah koloni bisa dan menaruh jebakan juga bisa dengan cara mencari bambu kasih propolis taruh di tempat-tempat yang banyak koloni lepicep atau jenisnya harus beli ya ini koloni pertama ini lor tapi keadaannya kayaknya tragis ini nyusut dan semua gajah lepahnya ini bisa aktif lagi dan bisa menghasilkan madu ya amin dan saya akan menunjukkan koleksi lepicep yang saya punya di depan oke mari ikuti saya nah ini cara tentunya mari kita turunkan ya ini ini baru kemarin kita ada rotinya alhamdulillah berlatinya ada mentah ini lanceng hitam jenis lepicep foto apa hitam matinya ini malis ini tentap ini dari kotak B3HK ini tidak pakai saya pakai lanjut kita lihat lagi ini ada ini ada dan ini kotak ketipung buat mancing lebahnya barangkali ada yang pecah koloni ya ini dari dari kendini lor ini kalau dari segi penghasilan madu ini agak sedikit tapi mudah untuk dibutinaya ini dan mudah dipecah ini akan kalah ini jenis jenis lepicep super ini percobaan berdua ini tadinya yang pertama mati atau tidak jadi ini matunya berserta pelannya matunya besar sekali lor itu ratunya penamakan ratunya itu yang besar warna kuning itu ratunya lor itu telur ini telur muda dan ini telur tua lor mantap tetap lagi kolom ini aktif ini lor dan jangan lupa like komen subscribe dan loncengnya supaya tahu notifikasi video saya selanjutnya dan supaya saya semangat dan itulah tadi manfaat lebah kelanceng sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hati sehat selalu oke